Halo guys, dimanapun kalian semua berada, terima kasih kalian masih setia di channel ini. Jadi pada kesempatan kali ini, gue akan membahas tips dan trik simpel mendapatkan tangkapan di kolam harian. Dan bagaimana caranya? Cukup simpel. Eits, nanti dulu. Untuk kalian semua yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe channel ini. Mari bersama-sama kita dukung channel ini untuk terus maju dan berkembang untuk memberikan tontonan-tontonan yang menarik dan juga bermanfaat. Oke guys, kita langsung saja. Tapi gak enak benar kayaknya berdiri kayak gini ya guys ya. Gak ada bangku tadi sini. Oke guys, kita langsung saja. Video kali ini spesial untuk kalian semua subscriber channel ini. Tips dan trik simpel mendapatkan tangkapan di kolam harian. Jadi video kali ini telah gue rangkum dari beberapa narasumber terpercaya, yaitu para engler yang sering sekali mendapatkan tangkapan yang sangat banyak di kolam harian tentunya. Yang pertama, bawalah umpan lebih dari satu jenis. Seperti umpan racikan. Ya, umpan racikan adalah umpan yang kalian meracik sendiri ataupun umpan fermentasi. Dan yang kedua adalah umpan pelet. Untuk yang ketiga adalah umpan alam. Seperti cacing, belalang, dan yang lainnya. Yang memaksud disini dengan tiga jenis umpan. Jadi jika umpan racikan kalian itu tidak jalan ataupun tidak dimakan oleh ikan bawal, langsunglah menggantinya dengan umpan pelet. Dan juga umpan pelet juga tidak bekerja, dan juga dengan umpan alam. Karena ikan bawal ini sering sekali datang dari daerah dan juga tempat yang berbeda. Jadi selera ikan bawal ini terkadang berubah-ubah, terkadang dia pengen pelet. Terkadang jadi main sekali dengan umpan-umpan alam, dan pengen pelet, dan juga dengan umpan-umpan racikan yang berbawa buah-buahan. Jadi, jika kalian membawa tiga jenis umpan sekaligus, 85% presentasi kalian akan mendapatkan maka memang sangat banyak di kolam harian. Ingat, tips dan trik ini untuk mancing di kolam harian. Bukan di rawa, di kali, ataupun di sungai sekalipun. Bukan di kolam harian. Yang kedua. Jadi, seperti orang tua kita yang selalu berpesan, bangunlah pagi-pagi agar rejeki kita tidak dipatok air. Sama halnya dengan memancing ya guys ya. Walaupun ini hanyalah sekedar hobi kita, tapi jika kalian ingin mendapatkan takapan yang cukup banyak di kolam harian, kalian harus datang pagi-pagi. Dengan tujuan kalian bisa memilih lapak sesuai dengan keinginan kalian. Bukan lapak-lapak pinggir atau lapak sisanya guys ya. Dan poin penting selanjutnya, ikan bawal ini 90% makan di pagi hari guys. Jadi, sangat penting. Kalian harus datang pagi-pagi jika ingin mendapatkan tangkapan yang cukup banyak ya. Yang ketiga. Carilah pemancingan yang sangat ramai oleh para engler. Karena kita ini mancing di kolam harian, carilah pemancingan yang sangat ramai. Karena semakin ramai pemancing, semakin besar persen hasil kalian mendapatkan tangkapan di kolam harian. Oke? Yang keempat. Belajarlah membaca situasi kolam. Karena jenis ikan bawal itu adalah berkelompok, dia memutari satu kolam itu berkelompok ya guys ya. Tidak berkisah, berkelompok. Jadi, belajarlah membaca situasi kolam. Jadi, maksudnya belajar membaca situasi kolam di sini adalah kalian harus belajar di mana ikan bawal ini sekarang sedang berkipul ataupun berada. Jika dalam waktu 1-3 jam kalian tidak mendapatkan ikan di tempat kalian duduk sekarang, coba lihat di sekitar. Jika ada tengkakan ikan di sebelah kanan, sangat banyak sekali orang strek berhenti ikan. Rombongan ikan bawal tersebut sedang berada di sebelah kanan. Jika kalian melihat kesempatan atau ada lapak yang kosong di tempat tersebut, silakan kalian langsung pindah ke lapak tersebut. Tapi jika tidak ada, maka kalian harus bersabar. Berkonsentrasilah dan bersabar ketika kalian sedang memancing. Jangan terlalu banyak bercanda, jangan terlalu banyak melamun, apalagi main handphone. Gunakan insting kalian. Semoga video kali ini pengguna dan bermanfaat untuk kalian semua para mancing mania untuk ikan bawal. Jika kalian suka video ini, silakan berikan like. Dan jika kalian menurut kalian video ini pengguna dan bermanfaat, silakan bantu share ya guys agar semua angler pemula dapat mengetahui tips dan trik. Terima kasih telah menonton video selanjutnya. Bye-bye.